Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya memasang Dolby Atmos di HP Poco X3 NFC Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian tetap mendapatkan update-update video terbaru dari saya Perlu kalian ketahui bahwa ketika kalian ingin menginstall Poco X3 NFC ini Keadaan HP kalian itu harus sudah unlock botloader dan juga wajib install Magisk Manager Dan pasti itu akan membuat HP Poco X3 NFC kita dalam keadaan root Sebelum kita masuk proses instalasinya, kita lihat hasilnya terlebih dahulu kurang lebih seperti ini Oke teman-teman, sekarang kita masuk proses instalasinya Sebelum kita masuk proses instalasinya, kalian siapkan dulu 3 bahan ini ya Untuk link bahannya sudah saya sediakan di deskripsi video Jadi kalian langsung download saja ya semua bahannya Sekarang kita masuk ke recovery, kita matikan terlebih dahulu handphonenya Lalu kita masuk ke mode recovery dengan cara menekan tombol power dan volume atas Kita lepaskan jika sudah bergetar Kita masukkan password layar kunci kita Oke ini kita sudah masuk ke mode recovery Langkah pertama kita harus menginstall Magisk Manager Magisk Di sini aku menggunakan versi 21.1 Kita flash seperti ini Oke ini sudah sukses ya Flash-nya Flash-nya Sekarang kita reboot Kita kita web chat chat web web dulu Lalu kita reboot to system Oke teman-teman Ini sudah menyala ya Dan disini sudah terinstall Magisk Manager Untuk langkah pertama sekarang kita buka Magisk Managernya Kita buka Magisk Managernya Lalu kita pilih menu yang paling bawah sini Yaitu install module paling kanan ya Yang paling kanan Lalu kita pilih install from storage Dan tiga bahan yang telah kita siapkan untuk modul pertama yang kita install Yaitu modul selinux permissive yang bawah ini Oke ini sudah selesai ya Proses installnya sudah selesai Lalu kita kembali Dan yang kedua kita install modul Dolby-nya Kita install lagi pilih Key 10 Dolby Digital Plus versi 7.3 kita pilih Kita tunggu sampai selesai Jika sudah selesai sekarang kita reboot Oke kita tunggu sampai selesai Sampai dia nyala kembali Lalu kita tes Dolby Atmosnya Oke teman-teman ini sudah menyala kembali ya Sekarang kita aktifkan dulu modul Dolby-nya di Magisk Manager Kita buka Magisk Manager Kita pilih menu paling bawah pojok kanan Dan ini sudah aktif ya Dolby Digital Plus Dan selinux permissive Kita back Lalu kita cari Dolby-nya Ini Dolby-nya kita pindahkan dulu Sekarang kita buka Dolby-nya Nah ini sudah diaktifkan Lalu kita pilih continue Kita tunggu Ini sudah terinstall ya Dolby Digital Plus-nya di Poco X3 NFC Sekarang kita coba mainkan salah satu musiknya Kita buka Spotify Disini aku punya sebuah lagu Oke teman-teman Demikian video tutorial bagaimana cara menginstall Dolby Digital Plus pada Poco X3 NFC Jika kalian suka dengan video ini berikan tombol like Jika kalian merasa ini sangat bermanfaat videonya kalian boleh sebarkan kemanapun yang kalian suka Jika kalian memiliki kritik dan saran maka tuliskan di kolom komentar di bawah Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu mendapatkan update-update video dari saya Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!